Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek Delkarakter kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Angela Sitorus dengan NIM21S2103 dari Prodi S1MR, David Robertson dengan NIM21S21030 dari Prodi S1MR, Hertati Trinita dengan NIM21S21037 dari Prodi S1MR, Mikhail Pakpahan dengan NIM21S2109 dari Prodi S1SI, Astrisi Haan dengan NIM21S21036 dari Prodi S1SI, Hersadai dengan NIM21S21047 dari Prodi S1SI. Selanjutnya, deskripsi proyek. Deskripsi proyek Delkarakter kami ini terdiri dari enam orang mahasiswa ekwal dari perwakilan Kenner dan Prodi. Yang kedua, melakukan tahapan berikut. Yang terdiri dari yang pertama, mengevaluasi hasil dari pembinaan karakter Del minggu pertama sampai minggu ke-13. Mengusulkan strategi penguatan pembinaan karakter Del yang sudah dibekali selama ini. Yang ketiga, implementasi strategi penguatan pembinaan karakter Del. Dan yang keempat, mengevaluasi keberhasilan strategi. Selanjutnya, usulan yang strategi dari setiap mahasiswa. Karena teman kami ada berhalangan, jadi saya akan melanjutkan ini. Usulan atau strategi dari David Robertson dari Prodi S1NR. Menurut pribadinya sendiri, pembelajaran Del ca ini sudah lebih dari baik. Tetapi, usulan dari dia adalah ketika melakukan kegiatan pembelajaran, pasti kami diberikan link YouTube yang menurut saya video yang sangat menarik dan menambah wawasan dan saran dia, yaitu memberikan satu link video terakhir yang bisa menjadi refleksi mahasiswa di luar pembelajaran Del ca ini. Selanjutnya, usulan dan strategi dari saya sendiri. Menurut pribadi saya sendiri, strategi pembelajaran Del karakter sejauh ini sudah cukup baik dan teratur. Tetapi, usulan dari diri saya sendiri pada saat pembelajaran dosen bertanya ke semua mahasiswa secara bergiliran, bukan hanya menonton satu mahasiswa saja. Dan mahasiswa juga harus aktif dan berinisiatif menjawab pertanyaan dosen agar suasana kelas tidak garing. Dan tugas yang diberikan dosen bukan hanya dikerjakan begitu saja, tetapi diaplikasikan di dalam kehidupan masing-masing mahasiswa. Selanjutnya, usulan atau strategi dari saya, Herthetic Ternita. Menurut saya, mungkin dalam pembentukan Del, semua mahasiswa harus ikut aktif dan dosen juga bisa bertanya kepada semua mahasiswa. supaya semua tertarik mungkin dengan membuat games yang bisa membuat karakter setiap mahasiswa agar lebih semangat. Selanjutnya, yaitu usulan atau strategi dari teman kami, yaitu Mikhail Pak Pahan. Menurut teman kami, yang perlu dilakukan di pembelajaran Del Chai ini ialah kita harus menerapkan nilai-nilai karakter yang diajarkan ke kita seperti bangun tepat waktu, konsisten dalam mengikuti pembelajaran daring, dan menaati peraturan. Jangan cuma sebatas kita melakukan Zoom. Jangan cuma sebatas kita melakukan Zoom saat Del Chai. Sebaiknya, ibu dosen juga harus bertanya apa saja nilai Del karakter yang telah dilakukan hari ini, dan ibu dosen tersebut juga harus melihat apa yang telah dilakukan mahasiswa tersebut. Seperti mempersihkan tempat tidur, maka kita juga harus memperlihatkan tempat tidur kita yang telah dirapikan. Menurut teman kami, Astri, yaitu strategi penguatan pembinaan karakter Del yang sudah dibekali selama ini, yang pertama dengan menanamkan nilai-nilai karakter tersebut dalam diri agar terbiasa membuat sesuatu yang dapat membantu dalam penguatan pembinaan karakter Del, seperti membuat alarm agar tidak lupa akan tanggung jawab pada tugas-tugas kuliah, dan mungkin salah satu penguatan pembinaan karakter Del yaitu dosen meminta bukti dari hasil kegiatan pembinaan karakter yang sudah dilakukan. Dan menurut saya sendiri yaitu pembelajaran Del yang untuk saat ini sudah bisa menarik perhatian mahasiswa untuk lebih serius lagi belajar. Namun sebagai tambahan, sebaiknya dalam pembelajaran dibuat kegiatan-kegiatan tambahan seperti misal ada pertanyaan dan siapa yang bisa menjawab pertama akan mendapatkan reward dari dosen. Hal tersebut saya katakan supaya mahasiswa lebih entusias lagi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu umat Tuhan. Perilaku umat Tuhan yaitu beriman. Yang pertama memiliki kepercayaan terhadap adanya Tuhan sama pencipta. Yang kedua berbuat baik sesuai perintah dan menjauhi larangan. Yang ketiga memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan kepercayaan. Dan yang keempat beribadah dengan tepun. Evaluasinya yaitu yang pertama, ibadah pagi yang biasa dilaksanakan mahasiswa masih kurang kondusif atau kurang terpantau karena masih banyak mahasiswa yang tidak peduli dan sepele terhadap hal tersebut. Karena dianggap masalah biasa. Yang kedua, pada saat melakukan kegiatan KTB, masih banyak yang mematikan kamera dengan alasan jaringan kurang bagus. Padahal dibalik mematikan kamera mahasiswa tersebut, melakukan aktivitas di luar kegiatan KTB seperti main sosmed, game, dan lainnya. Solusi yang kami ambil yaitu yang pertama, sebaiknya dosennya melakukan ibadah seperti biasa yaitu jam 5. Jika ada mahasiswa yang tidak mengikuti, maka akan mendapat poin pelanggaran. Yang kedua, dosennya membuat Google Form agar nantinya bukti kita mengikuti ibadah dapat di-upload atau di-submit ke Google Form baik dalam bentuk foto maupun video. Yang kedua yaitu dedikatif. Perilaku umumnya yang pertama, berpartisipasi dalam membuat alma mater menjadi tempat yang lebih baik dan membanggakan. Yang kedua, menjaga nama baik institusi. Yang ketiga, membuat kebaikan dengan ikhlas. Yang keempat, bersedia melayani tanpa pamrih. Yang kelima, rela berkorban, tenaga, pikiran, ataupun waktu. Dan yang keenam, memiliki komitmen dan tidak mengingkari janji. Evaluasi pada dedikatif yaitu pada saat ada kegiatan bersama tim atau teman, terkadang kita masih kurang peduli atau membantu sesama teman, atau kita tidak ingin rela berkorban tenaga, pikiran, dan waktu untuk membantu atau misalnya untuk berbagi pendapat atau pikiran kita untuk kepentingan bersama. Solusi yang kami buat yaitu kita harus memfokuskan diri kita terhadap kegiatan yang kita lakukan terlebih saat ada kegiatan bersama-sesama teman. Ada baiknya menghindari kegiatan lain seperti misalnya bermain gadget. Dalam membantu juga harus dengan ikhlas tanpa adanya paksaan ataupun mengharapkan imbalan. Subtopik martuhan yang ketiga yaitu peduli. Berlaku umum dari peduli yang pertama, menghormati semua orang. Yang kedua, bersedia memberikan bantuan secara nyata. Yang ketiga, mengamalkan perbuatan-perbuatan damai ketika menangani pertikaian. Evaluasi kami terhadap subtopik peduli yang pertama, misalnya ada teman yang meminta bantuan untuk mengajari pelajaran. Terkadang kita masih tidak mau membantu mungkin dengan alasan kita juga masih sibuk dengan hal-hal yang harus kita kerjakan juga. Yang kedua, kita juga terkadang masih mau mengandalkan kegiatan kita untuk hal-hal yang dapat menguntungkan kita namun merugikan bagi orang lain. Solusi yang kami ambil, yang pertama, kita harus lebih dekat dengan orang-orang yang mendukung kita ke arah yang lebih baik. Misalkan ada orang tua. Perkumpulan remaja, gereja, agar kita semakin tahu bahwa kepedulian sangat penting karena kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Yang kedua, membangun karakter pribadi dengan cara memulai hal-hal peduli dari yang sangat kecil. Selanjutnya, berintegritas. Perlaku umum dari berintegritas yang pertama, menunjung tinggi kebenaran dan kejujuran dengan menyatakan apa adanya. Yang kedua, dapat dipercaya dan konsisten antara apa yang dikatakan dan dilakukan. Yang ketiga, bertekad untuk menjalankan etika. Evaluasi kami terhadap berintegritas, yang pertama, kita masih tidak konsisten dalam mengerjakan suatu hal padahal kita sudah berjanji untuk melakukannya. Yang kedua, terkadang kita juga masih tidak jujur dalam beberapa hal seperti masih mencontek karya orang atau asal copy paste dari Google. Solusi yang kami berikan, yang pertama, kita harus memiliki komitmen agar kita lebih konsisten pada setiap apa yang kita lakukan. Yang kedua, seharusnya jika kita melihat karya orang lain, kita hanya cukup menjadikan inspirasi agar pikiran kita lebih terbuka. Selanjutnya, setopik selanjutnya yaitu bertanggung jawab. Perlaku umum bertanggung jawab yang pertama, mengetahui dan melakukan tugas dengan sepenuh hati sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, menghargai dan menaati aturan lain. Yang ketiga, bersedia menangkum akibat-akibat dari keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Evaluasi kami terhadap setopik bertanggung jawab yaitu, yang pertama, saat saya mengerjakan tugas dan melakukan peraturan, tidak boleh menggunakan alat bantu lain saya, benar-benar tidak menggunakannya. Yang kedua, terkadang kita juga kurang menghargai aturan dan masih tidak melaksanakan suatu kegiatan dengan baik. Solusi yang kami berikan, yang pertama, saya harus bisa lebih percaya diri dan lebih giat belajar agar tidak merekotkan orang lain. Yang kedua, saat kita akan mengikuti suatu kegiatan, alangkali baik kita melakukan peraturan-peraturan yang telah ada. Kiri dari maro yang ketiga yaitu produktif. Yang pertama, merencanakan menjalankan tugas dengan cara runtut dan rapi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua, berusaha keras untuk mencapai prestasi terbaik. Yang ketiga, menyelesaikan pekerjaan apa saja yang telah dimulai atau pernah dijanjikan. Keempat, menggunakan waktu dengan tepat dan efisien. Dan yang kelima, melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik atau tidak malas. Evaluasinya yaitu yang pertama, terkadang saya mengerjakan sesuatu tidak sampai selesai atau setengah-setengah dan tidak sampai selesai. Yang kedua, saya juga sering merencanakan sesuatu tetapi tidak menjalankannya. Dan solusi yang kami ambil yaitu yang pertama, mengurangi segala kegiatan yang tidak penting, seperti rebahan, dan menanamkan tekad dalam diri untuk mengerjakan sesuatu harus sampai selesai. Mungkin bisa berlatih setiap harinya agar menjadi suatu kebiasaan. Yang kedua, biasakan jika kita sudah memulai sesuatu, kita harus langsung mengerjakannya. Tenangkan dalam diri kita jika kita tidak mengerjakan sampai selesai, maka kita seseorang yang tidak bertanggung jawab. Ciri yang ketiga itu merbisu. Pertama, berakal budi. Yang pertama, kegiatan untuk memiliki dan mencari pemahaman yang lebih baik terhadap rahasia alam atau peristiwa sosial. Yang kedua, menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang sejabras dan matang. Yang ketiga, mempernalak konseptual dan kritis dalam menganalisis kejala alam dan sosial. Evaluasinya yang pertama, kadang saya melakukan sesuatu tidak mempertimbangkan terlebih dahulu, dan kadang langsung asal mengerjakannya. Yang kedua, rasa ingin tahu saya tidak terlalu tinggi tentang hal-hal yang berada di luar diri saya. Solusi yang kami ambil, yaitu yang pertama, melatih diri jika ingin melangkah, maka kita harus berpikir panjang tentang konsekuensi yang akan terjadi setiap harinya. Yang kedua, melatih diri untuk bersosialisasi keluar rumah, mencari sesuatu yang tidak kita tahu dan mungkin bisa berpetualang jika ada waktu luang. Lalu yang terakhir yaitu inovatif. Yang pertama, mengembangkan gagasan dengan perspektif baru yang diabaikan atau tidak pernah terpikirkan. Yang kedua, mendesain ulang sesuatu yang original melalui keterampilan imajinatif. Yang ketiga, menciptakan pemecahan kompleks atau peluang baru dari suatu situasi dan masalah sehari-hari. Evaluasinya yang kami ambil, yaitu kemampuan saya dalam mendesain ulang sesuatu tidak terlalu tinggi karena imajinasi saya tidak terlalu tinggi dan mungkin itu bukan bidang saya. Solusi yang kami ambil, sebaiknya meningkatkan kreativitas karena sekarang sudah canggih dan semua tutor atau cara lainnya bisa kita lihat di YouTube atau internet dan mungkin bisa bertanya-tanya kepada seniman yang kita kenal. Selanjutnya adalah tangguh. Yang pertama, yaitu memiliki tekad tinggi dengan mengembangkan budaya belajar untuk memberdayakan diri. Yang kedua, siap untuk jatuh menjadi salah dan bangkit lagi dari kegagalan. Yang ketiga, yaitu mempertahankan komitmen dan optimisme dalam mencapai tujuan di masa depan. Evaluasi yang kami dapat yaitu pada saat mengikuti pembelajaran perkuliahan, ada materi yang tidak dapat dipahami bahkan di setiap mata kuliah dikarenakan PJJ yang membuat kita down, bahkan kami pernah ingin menyerah hingga sempat terpikir untuk meninggalkan tanggung jawab dari perkuliahan dan membiarkannya begitu saja. Nah, solusi yang kami dapat yaitu mereview kembali pembelajaran yang telah dipelajari, mengerjakan soal-soal, membuat catatan kecil seperti sticky note sesuai dengan indikator RPS. Selanjutnya, yaitu indikator keberhasilan. Yang pertama, yaitu martuhan. Indikator keberhasilan yang dapat dilihat ialah kegiatan akan kami sajikan dalam bentuk video singkat untuk menunjukkan pengaplikasian strategis secara nyata serta feedback dari orang lain yang merasakan dampak dari perubahan yang kami lakukan secara nyata tanpa adanya unsur paksaan. Yang kedua, yaitu marroha. Indikator keberhasilan yang dapat dilihat ialah kegiatan akan kami sajikan dalam bentuk video untuk menunjukkan pengaplikasian strategis secara nyata di mana kami akan berlatih setiap harinya untuk mencapai komitmen kami serta kami juga akan membuat timetable agar komitmen yang kami rencanakan tersusun dan terlaksana dengan baik. Setelah itu, kami akan melis kegiatan-kegiatan mana yang sudah atau belum dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu marbisuk. Indikator keberhasilan yaitu kami akan menyajikan video dengan membandingkan bagaimana pengaruh setelah dan sebelum menggunakan strategi tersebut. Kami juga akan melihat bagaimana pengaruh bagi teman-teman yang sudah membacanya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.